selamat menikmati tentang optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketersediaan dan pemanfaatan sayuran yang sehat dan lemah kemudian dari kegiatan penghargaan ini adalah yang pertama, meningkatkan wawasan pada Ibu Samping Asia tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang berbukti dan yang ketiga, meningkatkan keperampilan Ibu-Ibu Ranting Asia di SDHC dan pemanfaat dalam memanfaatkan lahannya untuk pemanfaat saluran dengan berbagai macam cara kegiatan penghargaan masyarakat ini diawali dengan sosialisasi program kemudian melakukan penyulukan untuk kemanfaatan lahan pekarangan yang berbukti dilanjutkan dengan pelatihan dan praktek dengan beberapa cara penanaman ada tiga cara penanaman yang dipraktekkan yang pertama adalah untuk penanaman vertikultur kemudian penanaman secara hidroponik dan penanaman sayuran dalam pot kegiatan pelatihan dan praktek dimulai dari penyiapan media tanam kemudian dilanjutkan dengan cara pembuatan bibit atau penyulukan tanaman sayur-sayuran kemudian praktek untuk penanaman sayuran dengan petikultur seperti sawi kemudian seledri dan juga dengan cara hidroponik dengan jenis tanaman yang sama sedangkan untuk tanaman genampot ini berbagai macam sayuran bisa dipraktekkan yaitu tanaman perong, kakse kemudian tanaman bayam, kangkuk, dan lain-lain kemudian kami juga memberikan bantuan untuk melakukan praktek di setiap peserta yaitu satu set saranan berubunik secara segera dan juga memberikan bantuan berbagai jenis tanaman sayuran baik dalam bentuk benih maupun bibit serta polybag yang bisa digunakan untuk sarana praktek penanaman di setiap peserta di rumah rumah masing-masing kemudian untuk berhasilan dalam mempraktekan penanaman-tanaman sayuran kami melakukan monitoring di setiap rumah dari ibu-ibu serta pelatihan tersebut hasilnya dalam monitoring bisa dilihat di setiap rumah tangga di ranting aisiyah mesti baca dan tanaman kotor terutama juga yang sudah mengikuti pelakuian sudah berhasil menanam berbagai tanaman sayuran baik itu terong, kemudian ada cabai kemudian nanti ada bayam, ada tangkung dan juga sawi baik itu di pot kemudian secara vertikultur maupun di grupnya nah demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan di dua lokasi yaitu Lanting Aisyah Mesti Harja Datang Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati di atas setiap dosen setiap dosen yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat upangannya memang adalah ditengahkan masyarakat sekitar jadi kemudian masyarakat sekitar dan memang masyarakat sekitar sudah cukup ini boleh memberi atau ya keluar dari dalam setiap dosennya nah kegiatan ini sebenarnya sudah berantai pada sebelum pandilik itu sudah dilaksanakan pengarjian masyarakat, tapi tentu kegiatannya berbeda, waktunya adalah pengelolaan pangan lokal sudah dilaksanakan, sebenarnya kegiatan akan disambung dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan, seperti itu sehingga selalu ada, tetapi selalu untuk melindungi tanamannya sebaik tidak usah, tidak rugi, untuk mencabatnya setiga, karena BKB itu banyak, selalu tetapi banyak, dia bisa menyimpan statusnya, jadi kita tidak tahu seberapa posisi dengan tangan yang kita konsumsi terhadap, sehingga dengan penanganan sendiri kita bisa menyediakan sendiri, cepatnya ini dihidupkan hidup penokok, sehingga tanam wisi, lalu pukul tanam hidup penokok, terus mencuba tanam semuanya, sudah tahan semuanya ya Pak? iya, pakai sangat semuanya, semuanya pakaian sehingga yang menggelap airnya dan selapkan kain, kita putuskan hidup penokok, kapalitas air itu, ada yaitu tumpuk, tanam hadir itu menurut sengkelat, air Anda dan daun, bahagian, sekantung, kaget langgan, setawi, penyiraman tempat di sebar ini ini tuh sudah disiramkan jangan lupa pakai soder ini kayak seminaf ini soalnya warnanya bakal lebih jadi jadi tidak kita dengan konsentrasi 100% tapi dengan mendetoya sliter terus jadi kebanyakan berkata-kata di pertimbangannya sedang api saling saling di anu di saling cara ikut buatan teman-teman Terima kasih. 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 Jadi itu ambil cabur, nah itu sangat bermanfaat Nah, harapan kami ya Karena mungkin ilmu ini Kalau bagi kami mungkin nanam itu sudah sejak dulu ya Tapi bagaimana untuk menghasilkan tanaman itu Yang bisa subur, syukur-syukur cepat berbuah Itu yang kok ini masih jadi Apa namanya Penasarannya ibu-ibu Sehingga sering di satu grup itu Ini kok enggak enggak kok Tomatnya urung gelembang, ya piye, ya Dan mungkin kita saja yang kurang sabar Atau memang ini yang mungkin perlu pendampingan Ya, bagian jelas Kami jadi lebih-lebih terdorong Untuk bisa mencintai Ini yang awalnya kita jadikan hobi ya Tapi sekarang sudah Bahkan itu kalau teman yang punya lahan itu Sempat ada yang jual selada bu Seladanya tempatnya bu Umur itu Dapat 4 kilo itu dijual Kalau saya pribadi sudah Setiap hari bisa nyawang seperti ini saja Sudah senang banget Saya itu tiap saat pulang dari mesin pagi Habis suku pasti lihat Daun ini tambah gede Itu saja mungkin Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!